Belum cukup, cukup sih cukup Tapi kalau nafsu bos ini kalau cuma aku sendiri Ako tidak sia-sia Iya aku mengerti Wah indahnya Stop Ada apaan bos? Kok bisa sih kelewatan Itu ada adegan cewek loh pakai baju seksi Gimana kalau ada masyarakat kita yang nafsu Ini gak mendidik ini Udah, buremin, blur Tapi yakin bos Ini kan cuma kartun Lagian mana ada sih bos yang bakal nafsu apa beginian Nih liat nih Tuh, biasa aja kan Orang ini cuma gambar Gak mungkin bos ada yang nafsu Iya kan? Bos Yaudah saya blur bos Yaudah saya ke kamar mandi dulu Oke Nah, ini gimana nih bos? Ada adegan pemerkosaannya Gak mendidik ini mah Saya kirim surat teguran buat TV-nya ya bos Eh tunggu, tunggu, tunggu Ini judulnya apa ini? Suamiku menikahiku Demi bisa menikahi ibuku Kisah nyata Kisah nyata? Iya bos Berarti ini pengalaman pribadi nih ya Udah tayangin aja deh Buat jadi pembelajaran masyarakat Biarkan ngulangin kesalahan yang sama Tapi bos Udah tayangin aja Iya Mas Angel, Mas Angel Anda ini emang suka melebih-lebihkan ya Karet dari mananya? Coba peraturan ini Ya jelas karet lah Pak Pasal ini Dari mana Bapak bisa mengukur Mana yang menghina Mana yang tidak Mas Angel saya kasih tau ya Saya ini sekolah tinggi-tinggi Gak mungkin bikin peraturan gak mikir Nih saya kasih contoh ya Coba penonton Selamat malam Mas-masnya Selamat malam Pak Nah Mas Angel Yang ini nih menghina saya Masa gini aja gak bisa bedainnya? Dari mana bedanya Pak? Ini sama aja kok Sekali lagi ya Selamat malam Mas-masnya Selamat malam Pak Nah Mas Angel Malah sekarang yang ini menghina saya Mas Angel bisa bedain gak sih? Duh Mas Angel bisa mikir gak sih Butuh sekolah? Saya Masa saya harus sekolahin Mas Angel sih? Pak Ini jelas-jelas merugikan masyarakat Membebani mereka Pak Ini jelas-jelas pasal karet Karet lagi Karet lagi Mas Angel ini gak capek ya Nyari kesalahan saya Acara ini gak capek Nyari kesalahan saya Saya ini wakil rakyat Mas Angel Saya dipilih rakyat Dan saya kerja untuk rakyat Gak mungkin saya bikin peraturan-peraturan karet Pak ini gak Shhh Mas Angel Jangan sampai saya tutup nih acara ya Saya punya temen di lembaga sebelah yang bisa ngeblokir-ngeblokir acara kayak gini tau gak? Bapak bercanda mulu Eh Pak 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 Tapi saya ngerasa ya Akhir-akhir ini kita kayak gak ada kerjaan Pak Hmm? Udah gitu Saya juga bingung mau urusin apa Negara lagi baik-baik aja Covid udah menurun Ekonomi membaik Saya takutnya nih ya Pak Masyarakat Mira kita gak kerja Kerjaan kita cuma ongkang-ongkang kaki di atas sofa Bu Nyantai-nyantai doang Kalau udah kayak gitu Pak Pengalaman saya Anggaran kita pasti dipotong Pak tahun depannya Wih ladalah Makanya nih Pak kita harus kayak gimana ya Pak Hmm Porno, porno, porno Pak Porno itu udah diberantah semua kemarin Udah gak ada yang bisa diakses Eh Bisa sih Tapi pake VPN Cuman ya lumayan lah Kemarin kita keliatan kerja Adalah anggaran yang kepake Itu Tapi ngapain lagi ya Pak Apa ya? Yowes lah Mau gimana lagi Untuk pertama Dalam satu tahun terakhir Mau udah mau Yowes Kita rapat Meeting, meeting Yowes Kerja beneran lagi Yaudah lah Pertama kali juga kan kamu meeting disini Ayo Yowes Yowes Meeting, meeting Masih Ah Ah Bener, bener Cokok Ah terus, terus, terus Eh sini, dulu, sini, dulu, sini, dulu Ah, bener banget Mas Halo, ayang Oh, iya nih aku lagi kerja nih Makanan gak bisa hubungin Capek banget Lagi banyak banget nih job Oh iya Aku juga kangen Yaudah nanti aku tolong lagi ya Nah Mas Ini jam kerja loh Kamu malah sibuk main game Abis itu ayang-ayangan sama pacarmu Jangan sampai ya Saya blokir itu semuanya biarpada kerja Blokir Blokir Ya, jadi mulai hari ini Semua platform yang tidak mendaftar kepada kami Akan kami blokir tanpa terkecuali Kami akan bertindak dengan tegas Untuk kebaikan masyarakat Ya Nah, kalau kayak gini kan kita keliatan kerja Fix trading pak Viral Yoi Pak Ini kayaknya ada yang gak perlu di blokir deh Soalnya kan penggunanya juga banyak banget nih Kayak misalkan steam Saya salah satu penggunanya pak Steam Cuci motor Online Itu mah udah jelas-jelas penipuan Oh ya bener itu Ya masa motornya di rumah Orangnya nyuci online Gimana sih Fix penipuan itu Nah Bener tuh Blokir sekarang Bisa-bisanya pak Pengusaha steam motor Mau nipu rakyat Untung ada kita Iya Betul pak Rakyat selamat pak Gara-gara kita Saya berhenti pak Kerja di sini Loh, loh Kenapa? Saya capek ya Ngeliat orang tolol punya jabatan Kayak lu berdua Jadi kamu lebih milih Ditipu pengusaha cuci motor Itu gam tolol Keep nyuci motor Apa sebenarnya? Ah, saya resign anjing Keep roll Coba Nah, action Bullying Keep roll Action Kira-kira tadi udah keep roll anjing Banyak ya Banyak ya Banyak ya